Dulu, anggota seri mulat, mbak, tapi kesasar ke BNPB. Senangan terindah buatku. Makan aku tadi udah nyanyi, mbak, ke depan mereka. Oktober 2018, selepas konferensi pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suto Popurwa Nugroho mendapat video call dari penyanyi Raisa Andriana. Makan aku tadi udah nyanyi, mbak, ke depan mereka. Tanpamu alami tak berbintang. Percakapan lewat video terjadi karena Suto Popo sempat menyebut Raisa di akun media sosialnya. Selain ngefans, Suto Popo juga ingin menjadikan Raisa sebagai duta bencana untuk sosialisasi kepada warga. Keinginan Suto Popo bertemu Raisa sempat ramai di lini masa hingga muncul tagar Raisa Nitsuto Popo. Padahal artis yang terkenal, yang konditenya bagus, track recordnya bagus. Pasti akan mudah sekali kita dalam penanggulangan bencana, sosialisasi. Saya ajak dalam bagelaran wayang, sosialisasi budaya sadar bencana. Di panggung Raisa pasti kita bilangin, masalah bencana, penanggulangan bencana. Yang ngerti tremor itu apa, kecepatan tsunami itu berapakannya. Dia ketika ngomong pasti masyarakat lebih mendengarkan daripada kata Suto Popo. Di bulan November 2018, keinginan bertemu langsung sang idola tercapai. Di momen ini Suto Popo sempat berkelakar, sampai lupa kalau lagi sakit kanker paru-paru stadium 4B. Setelah Raisa pulang, sakit itu kambuh lagi, kata Suto Popo sambil bercanda. Yang juga terwujud adalah mimpi bertemu Presiden Joko Widodo. 5 Oktober 2018, dua hari sebelum Suto Popo berulang tahun, Presiden mengundangnya ke Istana Bogor. Bagi Suto Popo, pertemuan dengan Presiden jadi salah satu kado ulang tahunnya. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Menjadi kadu terindah bagi saya untuk ulang tahun besok pada tanggal 7 Oktober 2018. Insya Allah saya sebuh dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Amin. Dedikasi terhadap sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini saya kira sangat menginspirasi kita semuanya bahwa dalam kondisi beliau yang sedang sakit, tetap masih mendedikasikan semangatnya untuk pekerjaan yang digelutinya dalam setiap tahun ini. Suto Popo memang aparatur sipil negara istimewa. Dedikasinya sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana menuai sejumlah penghargaan, termasuk pengakuan dari dunia internasional. Media Singapura Destroy Times misalnya memberi anugerah The First Responders kepada Suto Popo karena dinilai berjasa dalam hal penanganan bencana. Di media sosial, Suto Popo pun sohor. Di Twitter, Suto Popo memiliki 235.000 pengikut dan 93.000 lebih pengikut di media sosial berbagi foto Instagram. Dari dua media sosial inilah, banyak pasang mata memperhatikan dan ternyuh melihat bagaimana di tengah sakitnya melawan kanker paru-paru stadium 4B, Suto Popo tetap berupaya menyelamatkan nyawa. Bertanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai sang informan bencana. yang telah kau buat, sungguhlah indah, buat diriku susah lupa.